selamat menikmati masih mempertemukan kita meskipun secara tidak langsung dengan menggunakan daring pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing terkaitan pertanyaan salah seorang wali atau orang tua mahasiswa tending mesin kepada saya beberapa waktu yang lalu terkait dengan karakter building beliau menanyakan apa sih sebenarnya karakter yang diinginkan dari lulusan tending mesin FDI UI maka saat itu kemudian saya memikirkan kira-kira apa karakter yang harus kita usahakan harus dimiliki oleh lulusan kita muncullah kata-kata kesatria kesatria itu karakter yang luar biasa dan merupakan singkatan dari kuat semangat adaptif rampil responsif inovatif dan amanah kali ini tiga saja yang akan kita ulas yaitu terkait dengan kuat semangat dan adaptif Rasulullah SAW pernah bersabda Al-Mu'minu al-Qawiyu khairun wahabu ilallah minal mu'minidza'if wa fi kullin khairun ikhris ala ma yang fauka wasta'in billah wa la ta'anjas wa in asabaka shay'un falatapul lau anni fa'altu kana kaza wa kaza walaking pul qadarullahi wa ma sha'a'a fa'ala fa'inna lau taftahu amalasyaitan hati sini dilewatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, Ibn Wajah, Nasai dan sebagainya sahabatul lau al-bab yang dihormati Allah karakter pertama adalah kuat dimana Rasulullah SAW dalam hati sini mengatakan Al-Mu'minu al-Qawiyu khairun wahabu ilallah minal mu'minidza'if wa fi kullin khairun mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih cindai oleh Allah SWT daripada mu'min yang lemah kan tetapi Rasulullah SAW juga mengatakan wa fi kullin khairun keduanya itu juga memiliki kebaikan artinya apa? bagaimanapun kondisinya setiap mu'min itu adalah memiliki kebaikan baik dia kuat maupun dia lemah akan tetapi pada saat ditanya mana yang lebih baik dan mana yang lebih dicintai oleh Allah SWT jawabannya sudah sangat jelas Al-Mu'minu al-Qawiyu sehingga di sini kita harus membuat mahasiswa alumni kita menjadi mahasiswa yang kuat dari sisi jiwanya maupun raganya dari sisi lahirnya batinnya dari si jasmani maupun rohani dari fisik maupun psikis dari si iman maupun imunnya baik dari si fikir maupun fikirnya kekuatan ilmu dan juga amalnya dan juga kekuatan hati maupun nantinya adalah kekuatan harta kenapa? karena orang yang kuat itu akan mampu berbuat lebih baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain karakter yang kedua adalah semangat dimana Rasulullah dalam hadis tadi juga mengatakan ikhris ala ma yang fa'uka wasta'in billah wa la ta'anjas bersemangatlah dalam mengejar apa-apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan Allah wa la ta'anjas dan janganlah kalian merasa lemah kenapa? karena kekuatan itu gak ada gunanya jika kita tidak memiliki semangat semangat itu yang membuat orang lemah menjadi kuat semangat yang membuat orang sakit itu akan menjadi lebih cepat sembuh semangat pula yang membuat orang yang tadinya terburuk akan cepat bangkit berapa banyak mahasiswa yang mungkin kecerdasannya biasa akan tetapi dia lebih prestasi daripada mahasiswa cerdas karena semangatnya berapa banyak mahasiswa dari kolongan yang kurang mampu lebih berhasil studinya daripada mahasiswa dari keluarga yang berkecukupan karena semangatnya kemudian yang ketiga adalah adaptif dimana dalam hadis tadi Rasulullah SAW juga mengatakan wa in asa baka syai'un falatakul lau anni fa'aldukana katha wa gatha jika musibah sesuatu menimpa padamu jangan engkau katakan seandainya saya berbuat begini maka pasti akan begitu tetapi katakanlah walakin ul katakanlah qatarullahi wa mashafa'ala ini adalah takdir Allah dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki fa'inna lau karena sesungguhnya perkataan seandainya seandainya taftahu amal syaiton itu akan membuka amalan syaiton hadis ini membuat kita untuk tidak fokus ke masa lalu hadis ini membuat kita tetap fokus ke masa kini maupun masa yang akan datang karena masa lalu merupakan sudah takdir Allah dan kita tidak bisa untuk menggantinya maka sikap adaptif itu membuat kita lebih mudah untuk move on lebih mudah untuk menghadapi kenyataan dan merencanakan langkah-langkah ke depan manusia adalah mahluk Allah yang paling adaptif Allah turunkan Adam dari jannah yang penuh kenikmatan ke dunia yang penuh dengan ujian dan tantangan dan manusia sudah membuktikan sampai saat ini manusia tidak punah karena manusia adalah mahluk Allah yang paling adaptif di dunia ini adaptif sebagai bekal manusia menjadi khalifah di muka bumi demikian sharing dari saya tiga karakter utama dari kesatria yaitu kuat, semangat, dan amanah semoga bermanfaat saya akhiri bila hitau fi berita ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati